Sukses membantu kemenangan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024, 10 organisasi relawan Gibran yang tergabung dalam Presidium Relawan Gibran menyatakan siap berpartisipasi pada Pilkada 2024 dan siap berjuang memenangkan calon dari arahan Mas Gibran. Mereka berkumpul di Kota Semarang untuk melakukan konsolidasi nasional dan menyatakan siap untuk mendukung dan berjuang memenangkan calon pilihan Mas Gibran pada Pilkada Serentak 2024. Presidium Relawan Gibran mengaku belum ada siapa calon yang akan didukung karena masih menunggu arahan Gibran Raka Buming Raka nantinya. Presidium Relawan Gibran mempunyai keinginan untuk calon kepala daerah baik Pilgub, Pilbub, Pilwalkot yang diisi anak-anak muda. Beberapa waktu lalu Mas Gibran beredar statement baik video maupun di media soal Relawan harus memanasi mesin untuk menghadapi Pilkada. Dan hari ini teman-teman baru terlaksana, hari ini kita sedang melakukan konsolidasi. Kemarin-kemarin itu konsolidasinya di level teman-teman sendiri, organ Relawannya masing-masing dan hari ini kita disatukan untuk merembuk bagaimana langkah-langkah instruksi dari Mas Gibran diterjemahkan di lapangan ke depan. Berapa elemen Relawan? Hari ini ada 10 Relawan. Nanti belum ada arahan khusus di Mas Gibran untuk mendukung siapa-siapa ya Pak? Belum ada, belum ada. Kita hanya diminta untuk persiapan menghadapi Pilkada langsung di bulan November. Presidium Relawan Gibran ini terdiri Bolognemase, Bocai Gibran Nusantara, Beta Gibran, Bolo Gibran, Balet Gibran, Gibran Maju, Kami Gibran, Gibran Ku, Kancanai Mase, dan Gibran Penerus Jokowi. Pada konsolidasi nasional di Kota Semarang ini, selain memperkuat konsolidasi kerakan, juga saling mendukung dan memperkuat komitmen untuk mengawal Mas Gibran Raka Pumik Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih dengan pasangan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih periode 2024.